guys kita dapet voucher dari tempat kerja Tasty ini ya jadi ini isinya kayak begini guys vouchernya ini voucher makan gratis ini voucher kita dapet katanya geretongan guys jadi kita ada dua nih nih buat kita mam-mam di restoran Tasty aku bakal nge-review restorannya ya guys di sini kita ditanya berapa orang kita bilang berdua terus langsung kita dibawa ke lantai dua nih guys jadi kita makan di lantai dua langsung dituntun sama ini pegawainya terus disini cute banget ada robotnya tapi lagi tidur lucu ya jadi langsung aja kita dikasih ke tempat kita nih nah ini tempat kita nih ditunjukin untuk di sini nih guys Hai menuju nah ini kita dikasih buku menunya kita tinggal pilih kita mau ambil paket berapa dan matengnya berapa gitu kalau kita makan stick nah ini gambar-gambarnya guys dan kita pilih yang ini harga 648 ya 648 jadi dia dapet kayak pembukaan di menu utama terus dessert es krim dapet gitu loh jadi di setiap menunya dari makanan pembuka sampai makanan utama dan makanan penutup kita dikasih pilihan kita tinggal kira-kira pilih aja salah satu dari pilihan itu Oke guys jadi kita udah selesai memilih nih ya dan ternyata kita bisa taruh tas kita dibawa nih Hai taruh tas jadi yang pertama datang ini dikasih air putih dua sama popcorn popcornnya ini popcorn manis guys jadi yang pertama kali datang ini saladnya guys jadi saatnya kayak begini tuh di dalamnya ada udang terus ini apa scallop ya tomat tuh kayak gini guys langsung aja kita cobain ya ini rasanya kayak gimana jadi yang kuning itu saus kari guys rasanya manis-manis gitu rasa kari tapi agak manis gitu ya menurut aku sih aku lumayan suka ya enak juga juga enak ini enggak keras ya jadi ini ini lumayan sih aku lumayan suka saladnya jadi ini kita dapet salad lagi guys jadi mungkin tadi itu hidangan pembuka nah ini dateng salad juga nih salad cumi ya Nah soalnya kita cobain ada buahnya juga guys kita cobain yang ini cumi-cuminya dulu ya kita cobain rasa cumi-cuminya cumi-cuminya ini mungkin karena udah kecampur mayonisnya jadi ke rasa mayonisnya lebih kerasa gitu loh guys tapi lumayan enak sih sekarang kita coba jeruknya ini sih jeruknya bener-bener dikupasin loh bener-bener isinya doang guys jeruknya ini aku lumayan suka saladnya salad cumi-cuminya ini lumayan enak menurut aku ya terutama jeruknya itu loh guys itu udah manis dan dikupasin pula mantep deh ini ini servisnya oke guys nah sekarang yang dateng ini kayak apa sup jamur yang kental gitu guys dan ini juga bisa dicampur sama itu roti makannya pakai roti jadi dia teksturnya ini kayak kental-kental gini mungkin kita bisa bilang ini kayak bubur gitu ya bubur jamur kali ya bagian atas ini kayak dipanggang dipanggang gitu gitu loh jadi kayak agak kebakar-kebakar dikit tuh Oke langsung aja aku cobain ini rasanya kayak sup jagung sup jagung yang kalau kalian beli kalau disitu kayak di McDonald gitu loh ada sup jagung gitu di rebus sampai kental gitu lah pokoknya mirip-mirip gitu rasanya sekarang aku mau cobain pakai rotinya nah rotinya ini enak nih luarnya garing-garing dalamnya lembut begitu ini enak dan ini kalian bisa nambah berapa kalipun kalian bisa asal kalian habis rotinya gratis guys bisa nambah sepuasnya asal kalian bisa habisin ya nah ini jamurnya nih guys lihatnya jamurnya lumayan gede langsung aja kita makan jamurnya kalau disini ini aku lebih suka bagian yang kayak udah di atas ini loh yang kering agak kering udah dibakar jadi atasnya kan kayak kena oven gitu kan nah atas ini aku lebih suka nih guys rasanya lebih lebih gimana ya teksturnya juga lebih enak menurut aku ya karena kita merasa kurang aku pesen lagi rotinya nih dateng lagi nih yang baru nih anget-anget deh nah sekarang dateng sup seafood sama sup daging sapi nih guys kita cobain yang seafoodnya dulu nih jujur ini rasanya ya ya lumayan sih dagingnya tapi rasakuannya itu rada sedikit hambar gitu loh ya aku kurang suka sih sama ini seafoodnya nah sekarang kita cobain yang sup sapi kalau dilihat-lihat potongannya ini kayak kalau kita bikin sup biasa yang kayak di Indonesia begitu loh nah dagingnya dipotong kayak begini kecil-kecil guys jadi langsung aja kita cobain rasa kayak gimana nih untuk sup yang ini aku juga kurang gitu suka ya menurut aku be aja sih masih enak kan sup Indonesia begitu kayaknya rada semua supe disini agak-agak hambar gitu loh nah aku juga dikasih es kayak es serut lemon begini ini enak banget ini seger banget es lemon serutnya ini loh rasanya asem-asem manis gitu guys tapi enak aku suka nah menu utamanya udah dateng nih guys jadi si koko itu deh pilih bebek bebek panggang dan aku pilihnya stick jadi buat kalian yang pesen dada bebek ya kalian harus siap-siap ini setiap bebeknya kita potong begini ini bakal masih kayak setengah mateng gitu loh oh jadi dia masih ada keluar kayak merah-merah gitu loh deh ini memang udah dibilangin dari awal kalau pesen bebek bakal bebeknya begini kalau enggak bakal keras kalau dia bener-bener sampai garing sampai dalam itu keras gitu dia kasih aku untuk cobain daging bebeknya juga minta tambahan saus lada hitam karena tadi cuma dikasih garam doang guys Oke sekarang kita cobain rasa sticknya sticknya enggak keras gampang digigit padahal aku mintanya mateng sepenuhnya ya dan ini aku mau cobain pakai sausnya menurut aku lumayan enak juga sih sticknya ini lumayan lah nah sekarang aku mau cobain bebeknya nih guys tapi ini kulit bebeknya dulu ya kita cobain garing kulit bebeknya Wah ini rasanya garing banget asin enak guys ini asinnya pas ini bebeknya enak malah menurut aku ini bebeknya lebih enak dibanding stick walaupun rada merah-merah gitu ya karena memang dia bilang itu nggak bisa dimasak sampai mateng banget karena bakal keras jadi ini sebenarnya lembut-lembut gitu enak seperti yang kalian lihat aku makan sebelah-sebelah aku ini udah mulai penuh dan ini tempat semuanya penuh jadi mungkin kalau kalian mau kesini kalian kalau takut hari-hari besar enggak dapat tempat duduk kalian mesti booking dulu habis makan dagingnya kita minum lagi ini yang es serut lemon ini yang ini favorit aku lah ya minuman kita udah dateng ini minuman aku pesen jadi walaupun warna merah begini ini itu tidak ada rasanya jadi ini rasanya tawar cuman wangi-wangi buah-buahan gitu loh ini seger sih nah ini aku pesen jus jambu klutuk ini manisnya pas nggak terlalu manis ininya kayak apa tuh nyamboy yang asem-asem kayak asem-asinan gitu ya gue pesanan kita udah dateng nih guys nah sekarang aku mau cobain pencuci mulutnya nih aku punya puding dan si Koko pesen kuenya ini loh kue lemon ini yang lemon ini keras nggak bisa dipotong karena susah dipotong jadi langsung aja deh aku gigit dan ternyata dalamnya itu es krim guys aku saranin kalian kalau pergi ke sini pilih kue ini aja lemon lebih worth it dibanding puding nah sekarang aku mau cobain pudingnya ini ini pudingnya ya setelah dicoba rasanya be aja sih dan terakhir kita dapat pencuci mulut es krim vanilla ya lumayan deh kalau disini menurut aku servisnya guys yang bagus ini baru dari kulkas guys ini nempel di ini ini tadi kebun ceratan ini sup ayo langsung aja kita cobain rasa es krimnya nah rasa es krimnya vanilla ini ya biasa aja sih tapi disini memang servisnya itu lumayan bagus guys oke waktunya spill bill ini adalah biaya yang harus kita bayar untuk makan dua orang kalau kita tidak pakai voucher tapi karena kita pakai voucher jadi semuanya free gratis oke guys sekarang waktunya kita pulang udah kenyang next review apa lagi nih kalian komen di bawah ya oke review 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 makanannya berapa satu sampai sepuluh iya kemudian lu mau nasiapain nasiapain ya tujuh lah tujuh ya 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 Terima kasih.